Hai Nah udah sampai kita di Halo bincang-bincang angkringan berita inisiali cantoni siap Aduh nih PSP udah hari keberapa nih kan mulai dari ya Senin Senin Selasa Rabu Kamis sekarang ya kemis dong 17 September tapi kita buka deh biarkan kita oke kalau disini boleh deh dia mau kelihatan gantengnya standart Inggris Inggris tapi kabarnya PSBB diperketat tapi jumlahnya masih terus naik nih banyak ya tapi ada informasi juga bagi sahabat berita inisial yang ingin pergi kemana keluar luar kota dengan menggunakan pesawat di bandara itu sekarang rapid testnya harganya 80 ribu udah lebih murah nih kita lihat dulu beritanya ya oke PT Angkasa Pura satu persero menurunkan biaya layanan rapi tes di delapan bandara kelolaannya menjadi 85 ribu rupiah dari sebelumnya berkisar antara 150 ribu hingga 200 ribu rupiah hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan udara rapi tes masih menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan perjalanan udara sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 yang juga diurujuk oleh kementerian berhubungan ada pun delapan bandara tersebut adalah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Bandara Jonda Surabaya Bandara Samsuddin Nur Banjarmasin Bandara Igusti Murahrai Bali Bandara Internasional Yogyakarta Bandara Jendera Ahmad Yani Semarang Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Sentani Jaya Pura Pelayanan rapi tes di Bandara Angkasa Pura 1 telah disediakan sejak akhir Juli lalu yang bekerjasama dengan berbagai klinik melalui kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Angkasa Pura Support Angkasa Pura 1 selanjutnya menerapkan protokol kesehatan mencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi pelayanan rapi tes di setiap bandara ini para petugas diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bertugas menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari vesil, masker, sarung tangan, dan baju pelindung selain itu area lainan rapi tes juga secara rutin dilakukan disinfeksi untuk memastikan kebersihannya meski tarif rapi tes mengalami pembaharuan setiap penumpang diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19 seperti berisi tangan melakukan pengecekan tubuh oleh petugas sebelum memasuki area pemeriksaan menggunakan masker dan melakukan physical distancing selain itu juga penumpang yang melakukan rapi tes harus melakukan registrasi dengan membawa kartu lintas dan mengisi formulir yang disediakan kemudian penumpang akan diperiksa oleh dokter dengan pengambilan darah jadi ceritanya Cang, sekarang kalau pengen berpegian keluar kota naik pesawat kita nggak bisa mepet-mepet waktunya iya dong, minimal 2 jam loh 2 jam, karena proses peribisan rapid dulu juga? gue anak kos? namanya juga anak kosnya? anak kos datang Reh, kita lagi ngobrolin soal COVID pasti Reh siap, COVID, makin tinggi aja Cang eh, Jakarta makin tinggi ya? makin tinggi, naik udah mau 4.000 oh, se-Indonesia udah mendekati 4.000? iya, se-Indonesia berapa sih data-datanya? sekarang coba kita lihat nih sekarang data-datanya nih di Indonesia katanya sudah 3.900 lebih iya, mendekati 4.000 tuh, di kompas.com kasus harian tambah sekarang di Indonesia 3.963 orang positif COVID ini mah 4.000 aja nih mah iya 4.000 lah anggap terbanyak di DKI Jakarta yang udah PSBB ketat ya Reh? iya Jakarta itu sudah nah, justru justru karena PSBBKT ini malah naik tapi ini kayaknya efek dari tujuh hari sebelumnya ini kan tujuh hari proses oh iya, iya iya, sebelumnya 3-7 hari iya, 3-7 hari iya, 3-7 hari katanya Jakarta kemarin itu pecah rekod juga 1.293 atau 94 begitu hampir 1.300 tapi begitu aja masih banyak yang menganggap kecil iya coba kita lihat lagi nih serius itu berikutnya nih, tuh ada PSBB berkata kasus COVID-19 di DKI Jakarta tetap penggila hari ini iya hari Rabu kemarin masih banyak makin naik aja ya makin naik aja naik tapi juga makin banyak yang acu oh iya, acu menganggap enteng oh gitu tapi udah ada operasi justisi operasinya lebih kencang Jakarta lebih kencang ya mau ditahu harusnya dikencengin operasinya kalau nggak, bengal nih, kalau nggak percaya lagi ada video yang marak di dunia maya ambulans ngantri menuju Wisma Atlet tempat isolasi amin amin covid-19 kita lihat deh amin amin, jangan deh berapa bulan tuh 1 baru ini ini baru nih baru nih ini gambar hari Selasa malam ini iya baru berapa banyak rey hitung rey hari minggu aneh kesitu oh hari minggu pagi pagi belum ada hujan iya rame juga sih tapi nggak ngantri yang keluar masuk aja sempet nggak ngitung berapa waktu berapa ambulans yang masuk belum sejam tuh udah ada 4 artinya yang keluar sama main masuk ya jadi dua-dua ada gitu kira-kira tapi bawahnya gitu nggak tahu nah itu belum sejam tapi nggak ngantri kayak itu nggak ngantri padahal Wisma Atlet itu sudah nambah tawar baru loh ya justru wah nggak tahu juga kalau baru kali ini baru banget kapan tuh tambahnya ya berapa hari yang lalu karena sudah penuh di tawar yang lama ini extend tawar yang baru tapi udah terisi lagi karena sekarang yang OTG juga disolasi bagus nih sih iya rumah sakit kapasitasnya udah terbatas juga ya rey iya terbatas udah banyak yang penuh udah banyak yang penuh ruang-ruangannya jangan dianggap enteng udah rey di jalan ada ketemu operasi justisi nggak tadi ada ketemu di dalam pasar modern oh tangsal iya tangsal Tangerang Kesehatan apa yang dipisahnya terus di Nusa Luka Nusa Loka yang harus memperketat protokol kesehatan harus pakai masker terutama wah hebat hebat ya sudah sewajarnya tempat-tempat penyak kota penyangga yang dekat sama DKI harus menyamain dengan DKI kalau nggak kan tapi DKI ini gua kurang kurang kenceng kurang kurang banyak kurang pusat aja barang kali ini coba ke selatan-selatan pinggir-pinggir gas dong jadi paling nggak setiap hari satu kali kalau nggak pagi ya sore terus aja operasi tapi emang orangnya kurang kita juga tahu iya kan sekarang kan sudah ada satul PP ada polisi ada TNI juga loh dikerahkan loh tapi diharapin kita sendiri deh nah memang salah satu cara adalah dari diri kita sendiri sahabat berita Indonesia iya dong Mbak Oni juga prihatin nih banyak sahabat teman-teman Mbak Oni di media media televisi iya grupnya MNC iNews MNC ada 80 orang lebih positif beneran itu itu nggak bong-bong terus di apa di bawah SCM ya Indosiar dan juga SCTV ada 13 positif ada yang meninggal kemarin satu orang karena positif jadi nggak bercanda nggak main-main nih di September ini covid nggak main-main jadi kita harus lebih waspada lagi seperti bulan Maret April deh nggak jadi nggak jadi nggak jadi ceria Septembernya nggak jadi ceria ya kondisi begini kita mikirin diri sendiri emak keluarga deh iya dan berita Indonesia ini juga work from home ini yang hari Selasa berita Indonesia ini kerja dari rumah semua ini aja tapping juga kita jaga jaran orang cuma sedikit sekarang ini ini aja shooting aja cuma ada dua orang tuh tapi Oh iya iya sama di masa PSBB ini harus seperti apa nih ketatnya harus ikutin protokol kesehatannya kalau misalkan nggak ada kepentingan kalau kita di rumah jangan dulu harus stay di rumah nah berarti Rady juga mahasiswa masih virtual nih ya masih virtual sampai akhir tahun akhir tahun ya kita kita berharap untuk masyarakat nih ini deh apa namanya ikutin ikutin deh selain itu dari diri kita sendiri tapi juga enggak seterlalu parno ya tetap mesti ya mesti senang-senang bawa happy bawa happy kuncinya gitu ya ya kuncinya nonton angkringan baru aja lu Oke ya sabar berita Indonesia Ling memang PSBB diperketat kita juga jangan terlalu takut yang penting kita disiplin sipline waspada dengan protokol kesehatan pakai masker kalau keluar rumah jaga jarak ya terus cukup istirahat penting nah itu dia makan minum vitamin iya yang perasaan harus happy nah perasaan paling karena kalau udah perasaan Hai urusan psikologis nah itu 70% udah drop itu kita juga terlalu cita loh ya sekedar DKI Jakarta pas saya pulang baik tuh wafat karena positif COVID-19 seminggu kehilangan tuh DKI Jakarta satu ya dan Bang Oni dengar juga banyak lagi ASN di Pemprov DKI Jakarta yang juga positif COVID-19 mudah-mudahan segera membaik semuanya ya ya yang teman-teman di media teman-teman ASN dan semuanya yang saat ini positif COVID-19 yang ada di Wisma Atlet dan rumah sakit iya segera membaik dan untuk sahabat-sahabat kita juga para dokter ya beneran terus sekarang capek lagi para dokter ya naik terus soalnya sabar ya ini adalah ibadah tetap jaga kesehatan protokol kesehatan tetap semangat Bang Oni cantoni sama Reri hanya bisa mendoakan semoga para dokter ini diberi perlindungan amin 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 Oke sampai disini sahabat Berita Nusialing bincang-bincang khas akhirnya Berita Nusialing pagi mengenai COVID-19 PSP Bedirat Ketat kita berharap akan segera hilang COVID-19 ya dan mudah-mudahan vaksin juga cepat ada nih datang ke Indonesia ya oke tetap bersama Berita Nusialing pagi karena setelah ini Anda bisa menyaksikan Berita Celebrity Indonesia ya